Intro Saya mengutip apa yang disampaikan Pak Gembala tadi waktu kami berdoa Minggu ini adalah Minggu Palem Minggu dimana ke depan ada sengsara Yesus Penyalipan Tuhan Yesus dan kemudian peringatan tentang kebangkitan Tuhan Yesus Bapak Ibu pada Minggu Palem Orang Israel bersuka cita mengatakan Hosana Hosana Dia menyambut Tuhan Yesus dengan begitu riuh Ya begitu gembira Tetapi lima hari ketemudian Empat hari kemudian Lima pantai hari kemudian mereka mengatakan salibkan dia Bapak Ibu sinang jemaatnya dikasih Tuhan Dalam perjalanan hidup kita ini Mungkin beberapa di antara kita Dan kita akan seringkan kadang-kadang itu Kita di suatu saat kita mengatakan Tuhan luar biasa Di suatu saat kita mengatakan Tuhan kok mengatakan begini Bapak Ibu sinang jemaatnya dikasih Tuhan Merupakan suatu kebahagiaan bagi umat Tuhan untuk mengetahui Apapun yang Bapak Ibu hadapi Kondisi apapun Tuhan hadir di tengah-tengah kita Penyertaan Tuhan itu sempurna Bapak Ibu kadang-kadang kita tidak melihat hal-hal yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita Kita hanya sebatas melihat dengan mata jasmani kita Atau dengan pengalaman-pengalaman hidup kita Tetapi yakinlah berjalan bersama dengan Tuhan Akhirnya menuju kekekalan Bapak Ibu pada minggu ini Kita akan belajar mengenai keluarga yang harmonis Mengenai komunitas, pribadi, keluarga dan komunitas Bapak Ibu mari kita baca dulu dalam beberapa ayat dalam firman Tuhan Kita baca dalam kitab kejadian 12 Ayat yang ketujuh Kemudian ayat yang ketelapan Kejadian fasal 12 Ayat yang ketujuh dan telapan Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu Maka didirikannya disitu medzbah bagi Tuhan Yang telah menampakkan diri kepadanya Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel Yang masang kemahnya dengan Betel Di sebelah barat dan air di sebelah timur Lalu ia mendirikan disitu medzbah bagi Tuhan Dan memanggil nama Tuhan Bapak Ibu silang cepatnya dikasih Tuhan Keluarga yang harmonis Keluarga yang itu bukan terletak di dalam seberapa hebat keluarga itu Bukan terletak di dalam seberapa makmur keluarga itu Karena apa yang kita terima di dunia ini Itu bersifat sementara Bapak Ibu ternyata waktu saya mempersiapkan bagian ini Ternyata hal yang paling penting di dalam keluarga adalah Bagaimana keluarga itu saat menghadapi persoalan Bagaimana keluarga itu saat menghadapi persoalan Bapak Ibu saya yakin Bapak Ibu yang sudah berkeluarga Di dalam kehidupan keluarga itu ada persoalan-persoalan yang terjadi Selama kita berkeluarga Persoalan yang paling besar Yang paling banyak Kalau kita membuat suatu rincian survei atau suatu ambil data Persoalan yang paling besar itu persoalan ekonomi Persoalan uang Yang kedua adalah persoalan Persoalan lawan jenis atau persoalan seksualitas Bapak Ibu Gereja Maling jarang membicarakan masalah uang dan masalah seks Tetapi ini kenyataannya Bapak Ibu mungkin kalau gereja berbicara masalah uang Akan bicara wah gerejanya kekurangan uang Karena pendetanya bicara soal uang Tidak Bapak Ibu Coba kita lihat Persoalan-persoalan utama yang terjadi di dalam keluarga Itu yang paling banyak itu persoalan uang Baik mendapat uang banyak Orang yang hidupnya makbur juga persoalannya uang Bahkan orang yang hidupnya miskin pun persoalannya uang Bapak Ibu orang yang kaya Dia hidupnya begitu dikuasai oleh uang Sehingga uang menjadi Tuhannya Bapak Ibu persoalan sekarang bukan persoalan penyembahan kepada setan Atau penyembahan kepada Tuhan Tapi kekuatan uang ini mengikat keluarga-keluarga Kekuatan uang mengikat umat Tuhan Sehingga dia mengorbankan imannya Mengorbankan keluarganya Kanya karena uang Saya menaruh judul adalah Doe dan don Di dalam keluarga Jadi ada hal yang seringkali harus kita jalankan Atau hal yang tidak kita jalankan Yang pertama Tadi kita baca dalam kejadian 12 Ayat yang ke-7 dan ke-8 Bapak Ibu hal yang paling penting Di dalam keluarga Tadi saya katakan bagaimana Menghadapi konflik Menghadapi persoalan Hal yang paling penting Yang harus pertama kali Dilakukan di dalam keluarga Adalah menghadirkan Tuhan Di dalam keluarga Bapak Ibu pada waktu Bapak Ibu mungkin Ingat dulu Pada waktu pemberkatan nikah Pemberkatan nikah Selalu berkatakan bahwa Libatkan Tuhan Di dalam keluarga Libatkan Tuhan Di dalam keluarga Hadirkan Tuhan di dalam keluarga Bapak Ibu dalam kejadian 12 Ayat 7 dan 8 Pada waktu Abraham Dipanggil Tuhan keluar Yang dilakukan Abraham Ayat 7 dan 8 Dia mendirikan medzba Bapak Ibu kata-kata Mendirikan medzba Artinya dia menghadap Tuhan Menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupannya Abraham tahu Pada waktu dia dipanggil Ayat 12 Pergilah dari negerimu Dari sana saudaramu Dari rumah Bapamu Ke negeri akan ketunjukkan Kepadamu Dan juga aku akan membuat Engkau menjadi bangsa yang besar Memberkati engkau Membuat namamu masyur Abraham itu mungkin Pada waktu menerima janjimu Dia berpikir-pikir Yang pertama Kenapa Tuhan Saya harus keluar Dan Tuhan Engkau akan memberkati Memberikan aku keturunan Seperti bintang langit Abraham berpikir Jangankan seperti bintang di langit Tuhan Satu saja aku enggak punya Bapak Ibu Pada waktu Abraham menghadapi Keraguan di dalam hidupnya Abraham menghadirkan Tuhan di dalam Penyertaan hidupannya Bapak Ibu Sila cuman yang dikasih Tuhan Yang pertama Yang harus kita lakukan Di dalam keluarga Adalah menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Menghadirkan Tuhan Di dalam keluarga Bapak Ibu Persoalan itu tidak lepas Setiap hari ada persulitan Ada persoalan Baik persoalannya Sifatnya sederhana Bahkan kadang-kadang Sering kali Persoalan yang besar Dimulai dari persoalan sederhana Baik persoalan sederhana Itu selalu muncul Mulai dari bangun pagilah Mulai dari mandilah Mulai dari makanlah Mulai dari Bagaimana Banyak apa Tetapi pada waktu Kita menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Kasih Tuhan Itu ada dalam kehidupan kita Kita melihat Segala sesuatu Mentasakan kasih Tuhan Bapak Ibu Sila cuman yang dikasih Tuhan Menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Dimulai Dari persekutuan Pribadi kita dengan Tuhan Bapak Gembala Dalam program tahun ini Menekankan mengenai WPTA Bapak Ibu Mungkin beberapa Di antara kita mulai Mungkin Mulai menyesuaikan Wah sulit ya Saya harus rutin Saya harus Saya yakin Banyak sinang jemaat Dan mungkin hampir semua Membaca Alkitab Tetapi yang Persoalannya utama Adalah kita Tidak konsisten Ya Tuhan ya Tidak konsisten Kita tidak tekun Tetapi dengan WPDA itu Kita diingatkan Eh kamu belum Melakukan Eh kamu belum Menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Dimulai dengan Persekutuan pribadi kita Dengan Tuhan Bapak Ibu Perhatikan bahwa Pada waktu Allah memberkati Umat Israel Dengan mana Mana itu Jatuh pada pagi hari Kenapa tidak Malas siang hari Jatuhnya pada pagi hari Berkat Tuhan Diberikan pada pagi hari Pada waktu kita Menghadap Tuhan Persekutuan pribadi kita Dengan Tuhan Dengan baik Maka kita ada Hubungan dengan Tuhan Dan penyertaan Tuhan Di dalam kehidupan kita Sepanjang hari itu Bapak Ibu Bapak Ibu Silah jemaat yang dikasih Tuhan Yang pertama Adalah menghadirkan Tuhan Dalam kehidupan kita Dengan menghadirkan Tuhan Dalam kehidupan kita Timbul yang dinamakan Kasih Ayo kita baca dalam Efesus 5 Ayat 25 Dan 26 Hai suami Kasihilah istrimu Sebagaimana Kristus telah mengasihi Jemaat Dan telah menyerahkan Dirinya Baginya Bapak Ibu Silah jemaat yang dikasih Tuhan Ayat ini Berkaitan dengan Ayat yang ke 24 Ayat ke 24 Berkata karena itu Sebagaimana jemaat Tunduk kepada Kristus Demikian juga lah Istri kepada suami Dalam segala sesuatu Bapak Ibu Dalam ayat 24 Dan 25 Itu saling berkaitan Selalu Kadang-kadang Dalam persoalan Hubungan keluarga Lenggara suami Dan istri Suami Menonjolkan Ayat 24 Sedangkan istri Menonjolkan Ayat 25 Bapak Ibu Ayat 24 Dan 25 Merupakan suatu Keterkaitan Dengan menghadirkan Tuhan Di dalam kehidupan kita Kasih Tuhan Memenuhi kita Bapak Ibu Seperti di dalam Sumaat Dengan menyerahkan dirinya Kalau suami Ini mengasihkan istri Ini mengasih istri Seperti Kristus Dengan menyerahkan dirinya Baru ayat ke 24 Berlaku Bahwa istri Tunduk kepada suami Bapak Ibu Seringkali Keterkaitan ini Dilupakan Berdiri sendiri Berdiri sendiri Sehingga terjadi Sumber keributan Bapak Ibu Pernahkah Bapak Ibu Menyadari Bahwa sumber keributan Karena ketidakadanya Kasih Tidakadanya Kasih Ya Di dalam 1 Petrus 4 Ayat 8 Ayo kita baca Selanjutnya 1 Petrus 4 Ayat 8 Tetapi yang terutama Ialah Kasihlah Sungguh-sungguh Seorang akan yang lain Sebab kasih Menutupi Banyak sekali Dosa Bapak Ibu Pada waktu Kita Mengasihi istri Dan istri Mengasihi suami Ada Dasar kasih Pertama Kasih Allah Kemudian Kasih suami Dan istri Bapak Ibu Perhatikan Bahwa Kasih Selalu banyak Menutupi Dosa Kasih Melihat Sesuatu Kelemahan Melihat Sesuatu Pelanggaran Kalau seorang Melihatnya Dengan kasih Berarti Dia akan mencari Solusi Bukan mencari Kesalahan Bapak Ibu Seringkali Hal-hal yang kecil Timbuli dalam Keluarga Dan pada saat Hal-hal yang kecil Itu timbuli dalam Keluarga Perselisian Konflik Kita saling Menuding Satu sama lain Saling menuding Satu sama lain Sehingga akhirnya Kita dapat Solusi Bapak Ibu Kalau kasih Kristus itu ada Dalam kehidupan kita Dan suami Istri saling Mengasihi Maka Kita melihat Pelanggaran Kelemahan Sebagai Sesuatu Bagaimana Kita menerima Bapak Ibu Bapak Ibu Saya ingat Persis Omca Pada suatu hari Pemberkatan nikah Dia berkata Begini Pada waktu Kita itu Sebelum Menikah Buka Matamu Lebar-lebar Tetapi Setelah Menikah Tutup Matamu Rapat-rapat Artinya apa Bapak Ibu Bapak Ibu Seringkali Kita melihat Hal-hal yang terjadi Dalam kehidupan kita Karena hal yang kecil Kita mulai mengungkit-ungkit Hal yang lalu Mulai mengungkit-ungkit Persalahan yang lalu Mulai mengungkit-ungkit Kejadian yang lalu Sehingga Akhirnya Perselisihan Yang nampaknya Sebetulnya sederhana Menjadi persoalan Yang lebih sulit Karena kita Menghubung-hubungkan Dengan yang lalu Bapak Ibu Sedang-sedangkan Kasih Tuhan Kasih Menutupi Banyak dosa Kasih Menutupi Pelanggaran Mari kita Mau belajar Dalam Menciptakan Keluarga Harmonis kita Belajar Untuk mengasihi Pasangan kita Tidak ada sesuatu yang sempurna Tidak ada sesuatu Kalau Bapak Ibu Mencari suami Atau istri Yang sempurna Tidak akan Pernah mendapatkan Konsep suami istri Itu adalah Konsep saling melengkapi Ayo kita baca Dalam kitab kejadian Kitab kejadian 2 Ayat 18 Tuhan Allah berfirman Tidak baik Kalau manusia itu Seorang diri saja Aku akan menjadikan Penolong baginya Yang sepadan Dengan dia Bapak Ibu Konsep suami istri Istri adalah Konsep saling melengkapi Masing-masing mempunyai Kelebihan Masing-masing mempunyai Kekurangan Tidak akan pernah Kita mendapatkan Suami yang Begitu sempurna Dan tidak akan pernah Kita mendapatkan Istri yang sempurna Disitu terjadi Saling melengkapi Bapak Ibu Sinang jembatnya Dikasih Tuhan Ada kekurangan suami Ada kelebihan Istri Ada kekurangan istri Ada kelebihan suami Disitu saling melengkapi Bapak Ibu Saya melihat Orang-orang yang Besar Orang-orang yang Hebat Itu Suami dan istrinya Saling melengkapi Ada suatu cerita Begini Bapak Ibu Suatu ketika Seorang CEO Atau direktur utama Perusahaan Berjalan sama istrinya Dia berjalan sama istrinya Pada waktu itu Mungkin sudah Pegawainya sudah pulang Semua biasanya Owner itu Paling terakhir Biasanya Biasanya Tapi dalam Saya bercerita Mengenai Ya kurang lebih Beberapa perusahaan Yang tadi Bapak Ibu Pada waktu dia Pada waktu dia Selesai Suami istri ini Turun Kemudian dia melihat Seorang Office boy Office boy Dia merupakan Hai CEO-nya menyapa Office boy Menyapa Office boy ini Kemudian Istrinya itu Melihat Office boy Loh Kamu kan Dulu Teman Mantan pacarnya Wah CEO-nya merasa Gak seneng Kurang ajar Masa Mantan pacarnya Dikerahkan Dia merasa Meremehkan Bapak Ibu CEO-nya ini Setelah Cerita Dia cerita Kemudian dia pulang Dia mengatakan Begini Kamu itu Harus Bangga Sama saya Kalau tidak Menikah Sama saya Kamu jadi Suaminya Office boy Bapak Ibu Istrinya Bila begini Kalau saya Tidak Menikah Sama kamu Kamu jadi Office boy Dia jadi CEO Dia cerita Pada waktu Ingat Pada waktu Kamu Pertama kali Kamu kerja Kemudian Kamu mendapatkan Kesulitan Sehingga Kamu Dipecat Siapa yang Menghibur Kamu Siapa yang Kekuatan Kamu Mau bunuh Diri Kamu Mencari Jalan Keluar Pintas Siapa yang Menguatkan Kamu Aku menguatkan Kamu Pada saat Kamu mulai Bisnis baru Kamu gagal Siapa yang Memberikan Kamu Dorongan Istrinya Bapak Ibu Sinang Jemaahnya Dikasih Tuhan Dia lupa Bahwa Keberadaan Kehidupannya Sekarang Karena juga Peran Istrinya Dia lupa Seandainya Istrinya Itu tidak Ada Dia sudah Tidak Menjadi CEO Mungkin Office boy Itu akan Menjadi CEO Bapak Ibu Sinang Jemaahnya Dikasih Tuhan Perlunya Kerjasama Yang baik Antara Suami Dengan Istri Karena Tidak Ada Suami Yang Sepurna Tidak Ada Istri Yang Sepurna Dan Disitulah Tuhan Menciptakan Penolong Yang Sepadan Pada Waktu Kejadian 2 Ayat 18 Tuhan Berfirman Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Diri Saja Aku Menjadikan Dia Penolong Yang Sepadan Bapak Ibu Sinang Jemaahnya Dikasih Tuhan Peran Istri Terhadap Keberhasilan Suami Sangat Besar Tadi Saya Katakan Pemimpin Pemimpin Besar Seorang Hamba Tuhan Besar Peran Istri Tidak Lepas Bapak Ibu Bapak Ibu Bayangkan Kalau Seorang Suami Melakukan Bekerjaan Pulang Di Omelin Istrinya Tidak Mendukung Apa Ada Di Komelin Komplin Terus Istrinya Begini Kira-kira Jadi Enggak Enggak Jadi Dibutuhkan Support Dorongan Daripada Istri Untuk Menjadikan Suami Keberhasilan Yang Kedua Apa Yang Terus Kita Hadirkan Dalam Kedua Matangga Kita Keluarga Yaitu Komunikasi Mari Kita Baca Di Amsal 13 Amsal 13 Ayat 2 Dan 3 Dari Buah Mulutnya Seseorang Akan Makan Yang Baik Tetapi Nafsu Seorang Pegianat Ialah Melakukan Kelaliman Siapa Menjaga Mulutnya Memelihara Nyawanya Siapa Yang Lebar Bibir Akan Ditimpa Kebinasaan Selanjut Dengan Amsal 30 Ayat 33 Sebab Kalau Susu Ditekan Menteka Dihasilkan Dan Kalau Hidung Ditekan Darah Keluar Dan Kalau Kemarahan Ditekan Bertengkaran Timbul Ayat Amsal 15 Ayat 1 Nanti Saya Akan Menghubungkan Amsal 15 Ayat 1 Jawaban Yang Lemah Lembut Meredakan Kegeraman Tetapi Perkataan Yang Pedas Membangkitkan Marah Bapak Ibu Sinang Cuman Yang Dikasih Tuhan Hal Yang Kedua Yang Harus Kita Lakukan Di Dalam Membentuk Keluarga Harmonis Adalah Keter Komunikasi Bapak Ibu Komunikasi Adalah Pembicaraan Suami Dengan Istri Bagaimana Membicarakan Sesuatu Bapak 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 Seringkali Di Dalam Suami Istri Itu Tidak Adanya Yang Disebut Dengan Keterbukaan Bapak Ibu Dalam Kitab Kejadian 2 Ayat 25 Kejadian 2 Ayat 25 Mereka Keduanya Telanjang Manusia Dan Istrinya Itu Tetapi Mereka Tidak Merasa Malu Pengertian Telanjang Adalah Tidak Berbicara Mengenai Bentuk Fisik Tetapi Pengertian Telanjang Berbicara Mengenai Keterbukaan Bapak Ibu Seringkali Di dalam Hubungan Suami Istri Itu Menjadi Konflik Menjadi Pertengkaran Karena Tidak Adanya Keterbukaan Antara Suami Dengan Istri Bahkan Di dalam Tadi Amsal 30 Ayat 33 Kalau Ada Marah Kalau Ada Ketidaksukaan Itu Dipendam Tidak Berbicara Terbuka Akhirnya Bapak Ibu Kemarahannya Ditekan Dalam Amsal 30 Ayat 33 Menimbulkan Pertengkaran Kalau Kita Tidak Terbuka Antara Suami Dengan Istri Akan Timbul Namanya Persepsi Akan Timbul Namanya Pemikiran Bayangan Atau Sesuatu Yang Dia Bayangkan Bapak Ibu Dalam Kitab Kejadian Dua Tadi Saya Katakan Bahwa Manusia Diciptakan Telanjang Artinya Keterbukaan Antara Suami Dengan Istri Itu Penting Perlu Adanya Keterbukaan Pada Saat Menghadapi Sesuatu Menghadapi Ada Hal Yang Dipikirannya Ada Hal Yang Menjadi Beban Mari Terbuka Bukankah Dia Penolong Kita Bukankah Dia Adalah Sepadan Tuhan Menciptakan Suami Dengan Isi Salim Melengkapi Bapak Ibu Seringkali Saya Menemukan Jawaban Dalam Hal Tertentu Bahkan Dalam Persoalan Kantor Itu Melalui Istri Saya Sesuatu Yang Kadang-kadang Tidak Saya Pikir Bapak Ibu Pada Saat Saya Diam Kadang-kadang Dia Saya Bidang Tidak Ngomong Tidak Pikir Sesuatu Hal Sifatnya Teknis Tidak Usah Diceritalah Tapi Pada Saat Saya Cerita Dia Dulu Pernah Begini Jawabannya Begini Bapak Ibu Seringkali Kita Menyempelekan Bapak Ibu Suami Dengan Isi Merupakan Suatu Kepadaan Dan Perlu Adanya Keterbukaan Perlu Adanya Keterbukaan Dengan Saling Terbuka Maka Ada Suatu Solusi Bapak Ibu Dalam Keterbukaan Memang Mungkin Sesuatu Itu Tidak Enak Tetapi Perlu Keterbukaan Kejadian Dua Ayat Yang 15 Kemudian Disambung Berikutnya Bapak Ibu Pada Waktu Kejadian Tiga Bapak Ibu Terjadilah Kalau Tidak Ada Keterbukaan Terjadilah Yang disebut Dengan Pertengkaran Pada Waktu Kemarahan Ditekan Amsal 30 Ditekan Terjadilah Pertengkaran Kita Mau Belajar Bapak Ibu Mau Belajar Untuk Lebih Terbuka Dengan Suami Dengan Isi Dengan Anak Dan Suami Bapak Ibu Kita Baca Dalam Efesus 6 Ayat Yang Ke 4 Dan Kamu Bapak 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 Janganlah Bangkitkan Amarah Di Dalam Hati Anak Anak Tetapi Didiklah Mereka Di Dalam Ajaran Dan Nasihat Tuhan Bapak Ibu Saya Secara Bebadi Menghadapi Dalam Situasi Yang Milenial Ini Anak Anak Itu Mempunyai Gaya Sendiri Di Dalam Komunikasinya Ya Mungkin Bapak Ibu Mempunyai Anak Anak Yang Remaja Dan Kemudian Dewasa Kami Sebagai Orang Tua Kadang Kadang Bagaimana Memikirkan Bagaimana Cara Berkomunikasi Dengan Anak Anak Kami Kadang Kadang Pola Pikirnya Itu Beda Kita Itu Berpikirnya Kadang Berpikirnya Lebih Praktis Lederhana Tapi Mereka Berpikirnya Lain Bapak Ibu Dalam Menghadapi Situasi Yang Sedemikian Kami Berusaha Membuka Dialog Saya Selalu Bertanya Ingin Apa Apa Yang Kamu Maksud Bapak Ibu Dalam Bicara Seperti Itu Tidak Gampang Kadang Kadang Mereka Diam Mereka Tidak Mau Ngomong Mereka Ngondok Tetapi Terus Saya Berusaha Untuk Menanamkan Bahwa Kami Sebagai Orang Tua Kami Hadir Bersama Sama Sebagai Suatu Keluarga Kalau Ada Persoalan Di Anak Ada Kesulitan Di Anak Ayo Ngomong Kita Cari Solusi Bersama Sama Saya Menekankan Terutama Istri Saya Menekankan Bahwa Kami Keluarga Inti Harus Saling Terbuka Anak Harus Terbuka Sama Orang Tua Bapak Ibu Banyak Persoalan Yang Terjadi Kenakalan Remaja Penyimpangan Kelakuan Karena Tidak Ada Komunikasi Antara Orang Tua Dan Anak Sehingga Anak Mencari Solusi Mencari Curhatan Hatinya Kepada Orang Lain Ya Kalau Benar Kalau Dia Mendapati Orang Tidak Benar Akhirnya Anak Kita Tersesat Mari Kita Belajar Membuka Suatu Komunikasi Dengan Suami Istri Antara Anak Mari Kita Membuka Komunikasi Ini Bapak Ibu Yang Dibutuhkan Anak Tidak Hanya Masalah Uang Tidak Hanya Masalah Material Tetapi Mereka Membutuhkan Yang Disebut Dengan Perhatian Keterbukaan Lanjut Yang Ketiga Hal Yang Harus Dilakukan Di Dalam Keluarga Yang Ketiga Adalah Adanya Appreciation Dan Attention Adanya Suatu Penghargaan Dan Perhatian Bapak Ibu Suami Dengan Istri Mempunyai Karakter Yang Berbeda Istri Itu Lebih Kepingin Diperhatikan Sedangkan Suami Lebih Kepingin Dihargai Bapak Ibu Saya Mengingat Pada Waktu Al-Mahum Pak Juki Cerita Mengenai Bagaimana Dia Dengan Istrinya Dia Mengatakan Istri Itu Perlu Perhatian Sedangkan Suami Perlu Penghargaan Bapak Ibu Sebagai Seorang Lelaki Kadang-kadang Mereka Itu Perlu Dihargai Di rumah Bapak Ibu Banyak Sekali Suami Suami Yang Tidak Dihargai Di rumah Oleh Istrinya Bahkan Oleh Anaknya Kelakuan Di luar Itu Aneh Dia Mencari Penghargaan Dari Orang Lain Sedangkan Istri Yang Tidak Diperhatikan Oleh Suaminya Mereka Mencari Perhatian Dari Orang Lain Bapak Ibu Sehingga Istri Berjalan Sendiri Suami Berjalan Sendiri Akhirnya Terdapat Kekacauan Pertengkaran Akhirnya Timbul Celah Iblis Masuk Dalam Suami Iblis Perlunya Suatu Penghargaan Dan Suatu Perhatian Ayo kita Baca Dalam 1 Petrus 3 Ayat 7 Sorry 1 Korintus 11 Ayat 3 Dulu 1 Korintus 11 Ayat 3 Tetapi Aku Mau Supaya Kamu Mengetahui Hal Ini Yaitu Kepala Dari Tiap Laki Laki Ia Dalah Kristus Dan Kepala Dari Perempuan Ialah Laki Laki Dan Kepala Dari Kristus Ialah Allah Lalu Sambung Dengan 1 Petrus 3 Ayat 7 1 Petrus Ayat 7 Demikian Juga Kamu Hai Suami Suami Hiduplah Bijaksana Dengan Istrimu Sebagai Kaum Yang Lebih Lemah Hormatilah Mereka Teman Pemaris Kasih Karun Yaitu Kehidupan Supaya Doamu Jangan Terhalang Bapak Ibu Seringkali Persoalan Karena Tidak Adanya Penghargaan Dari Istri Kepala Suami Tidak Menganggap Dia Kepalanya Sedangkan Suami Tidak Seorang Yang Perlu Diperhatikan Bapak Ibu Dalam Kehidupan Suami Istri Banyak Kali Doa Terhalang Karena Tingkah Laku Suaminya Terhadap Istrinya Di dalam Petrus 3 7 Dikatakan Sebagai Hormatilah Hai Kamu Suami Suami Hiduplah Bijaksana Dengan Istrimu Sebagai Kaum Yang Lebih Lemah Hormatilah Sebagai Teman Pemaris Kasih Karun Supaya Doamu Tidak Terhalang Bapak Alixandria Mengertakan Doa Sepakat Bapak Ibu Kalau Misalkan Istri Yang Merasa Tidak Diperhatikan Merasa Begini Kira-kira Istri Ini Men-support Suaminya Enggak Pasti Enggak Dengan Demikian Antara Suami Dengan Istri Tidak Terjadi Kesepakatan Dan Pada Saat Itu Terjadi Doa Kita Menjadi Terhalang Bapak Ibu Silah Jemaat Yang Dikasih Tuhan Mari Kita Belajar Supaya Ada Penghargaan Suami Dan Perhatian Kepada Istri Istri Yang Diperhatikan Pasti Akan Lebih Mengasih Suami Dan Suami Yang Dihargai Dia Akan Lebih Mengasih Istrinya Bapak Ibu Beda Suami Itu Perlu Dihargai Dan Istri Perlu Diperhatikan Yang Keempat Yang Terakhir Dan Ini Yang Paling Banyak Terjadi Mari Kita Baca Dalam Asal 13 Ayat 7 Masalah Keuangan Amsal 13 Ayat 7 Ada Orang Yang Berlagak Kaya Tetapi Tidak Mempunyai Apa-apa Ada Pula Yang Berpura-pura Miskin Tetapi Hartanya Banyak Disambung Dengan Amsal 13 Ayat 11 Harta Yang Cepat Diperoleh Akan Berkurang Tetapi Siapa Memulkan Sedikit Demi Sedikit Menjadi Kaya Bapak Ibu Suatu Saat Dua Hari Yang Lalu Kira-kira Saya Menonton Kick Andy Yang Mewancarai Namanya John Key Bapak Ibu John Key Ini Penjahat Yang Luar Biasa Bunuh Bunuhan Membunuh Itu Sudah Menjadi Biasa Narkoba Dan Apapun Sudah Menjadi Biasa Bapak Ibu John Key Yang Jahat Ini Bertobat Diwancarai Oleh Andi Noya Dia Mengatakan Begini Bapak Ibu Ada Pertanyaan Begini Pak John Anda Dulu Mendapatkan Uang Dengan Begitu Cepat Gampang Tetapi Setelah Anda Bertobat Pasti Anda Lebih Susah Dia Mengatakan Begini Bapak Ibu Sesuatu Yang Sederhana Yang Perlu Kita Pikirkan Dia Mengatakan Begini Kalau Untuk Kebutuhan Hidup Pasti Cukup Tetapi Kalau Untuk Gaya Hidup Pasti Kurang Seorang Yang Sederhana Bapak Ibu Tetapi Dia Itu Orang Yang Begitu Keci Begitu Kejam Tetapi Dia Memperhatikan Sesuatu Dia Mendapatkan Suatu Pengertian Bagaimana Hidup Ini Dijalani Dia Mengatakan Kalau Untuk Kebutuhan Hidup Pasti Cukup Tapi Untuk Gaya Hidup Itu Tidak Gak Benda Cukup Di Dalam Amsal 3 Ayat 7 Dikatakan Ada Orang Yang Berlagak Kaya Tetapi Tidak Munya Apa Bapak Ibu Di Jaman Media Sosial Seperti Sekarang Ini Kadang Kadang Saya Berpikir Media Sosial Kadang Kadang Tempat Ajaknya Pamer Mau Makan Difoto Dipamerkan Mau Pergi Kemana Difoto Selfie Ini Aku Kesini Bapak Ibu Kadang Kadang Bapak Ibu Secara Tidak Sadar Kadang Kadang Itu Memicu Iri Medsos Bisa Menjadi Sesuatu Yang Positif Untuk Menularkan Kebaikan Tetapi Medsos Bisa Menjadi Ajang Untuk Pamer Dan Sehingga Seseorang Yang Merasa Dirinya Menjadi Kurang Dia Berlagak Untuk Menjadi Kaya Wah Pakai Baju Yang Begini Ditunjukkan Merek Kalau Foto Tidak Ditunjukkan Baju Ditunjukkan Merek Bapak Ibu Baju 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 Itu Bedanya Cuma Merak Betul Baju 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 Berhatikan Menjadi Kunci Sehingga Dia Merasa Tertekan Kalau Dia Tidak Menjadi Sama Dengan Dia Sehingga Akhirnya Dia Melakukan Sehingga Berlagak Kaya Bapak Ibu Kalau Kaya Tidak Bapa Tapi Kalau Berlagak Kaya Itu Persoalannya Makin Hari Makin Besar Yang Kedua Karena Kondisi Seperti Ini Dia Berusaha Mendapat Kekayaan Dengan Cara Yang Cepat John K Mengatakan Pada Saat Saya Menginginkan Sesuatu Yang Ada Di Pikiran Saya Bagaimana Saya Secepatnya Mendapatkan Itu Dan Bagaimana Cara Cepat Adalah Mengambil Haknya Orang Lain Tetapi Padahal Waktu Dia Bertobat Dia Mengatakan Saya Sekarang Menyesali Bahwa Kristus Yang Dia Terima Itu Memberikan Kedamaian Pada Saat Dia Mendapatkan Kekayaan Dia Bilang Kekayaan Yang Saya Dapat Begitu Cepatnya Habis Ini Terbukti Bapak Ibu Di dalam Ayat Yang Kesebelas Tadi Harta Yang Cepat Diperoleh Akan Berkurang Cepat Habis Seseorang Seseorang Yang Mendapatkan Kekayaan Dengan Mudah Dengan Cepat Dia Akan Menghabiskan Dengan Mudah Juga Tetapi Seseorang Yang Mendapatkan Kekayaannya Dengan Perlahan Lahan Pasti Dia Berbeda Bapak Ibu Kita Mau Belajar Di dalam Kekayaan Ada Dua Hal Yang Saya Mau Sampaikan Di dalam Masalah Keuangan Bapak Ibu Yang Pertama Kekayaan Keuangan Itu Memperbesar Keinginan Kita Bapak Ibu Apa Maksudnya Jadi Wealthy Itu Magnify Your Heart Artinya Seseorang Yang Hidupnya Benar Dengan Diberikan Kekayaan Dia Melakukan Hal Yang Lebih Benar Tetapi Orang Yang Pikirannya Hanya Pikiran Nafsu Pribadi Keinginan Untuk Berlagak Kaya Keinginan Untuk Menjadi Sesuatu Yang Hebat Diberikan Berkat Malah Menjadi Beban Kalau Seseorang Yang Murah Hati Diberikan Kekayaan Dia Akan Lebih Murah Hati Tetapi Seseorang Yang Pelit Biarpun Dia Diberi Kekayaan Dia Akan Tetap Makin Pelit Coba Bapak 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 Ibu Mari Kita Belajar Karena Tuhan Ingin Memberikan Sesuatu Kepada Kita Tuhan Itu Ingin Memberikan Tetapi Jangan Sampai Yang Tuhan Berikan Kepada Kita Menjadi Beban Menjadi Persoalan Kita Tidak Tetapi Tuhan Ingin Agar Kita Berubah Dulu Pada Saat Kita Berubah Siap Menerima Sesuatu Berkat Maka Berkat Itu Mengikuti Bapak Saya Saya Selalu Katakan Hidup Ini Cuma Dua Hal Lesson And Blessing Pada Saat Kita Selesai Mengikuti Pelajaran Berkat Itu Datang Jangan Dibalik Jangan Dibalik Pada Saat Berkat Itu Datang Setelah Kita Selesai Lulus Dalam Pelajaran Yang Kedua Soal Keuangan Bapak Ibu Mari Kita Baca Dalam Matius 25 Matius 25 Matius 25 Ayat Yang Ke Yang Ke 25 Ayat 24 Kini Datanglah Juga Hamba Yang Menderima Satu Talenta Itu Dan Berkata Tuhan Aku Tuhan Adalah Manusia Yang Kejam Yang Menuai Di Tempat Dimana Tuhan Tidak Menabur Dan Tidak Memungut Di Tempat Tuhan Tidak Menanam Karena Itu Aku Takut Dan Menyembunyikan Talent Tuhan Itu Di Dalam Tanah Ini Terimalah Kemudian Tuhan Maka Tuhan Itu Hai Kamu Hamba Yang Jahat Dan Malas Jadi Kamu Tahu Di Mana Aku Menuai Di Tempat Di Aku Tidak Menabur Dan Memungut Dari Tempat Dimana Aku Tidak Menanam Karena Seharus Sudah Seharusnya Uangku Itu Kau Berikan Kepada Yang Menjalankan Uang Itu Supaya Sekebalinya Aku Menerimanya Serta Dengan Bunganya Bapak Ibu Perhatikan Ayat Ke 29 Sebab Itu Ambillah Talent Itu Daripadanya Dan Berikan Lah Kepada Orang Yang Mempunyai Sepuluh Talent Itu Bapak Ibu Kalau Bapak Ibu Tidak Bisa Mengelolanya Maka Itu Akan Diambil Dari Bapak Ibu Sekali Lagi Kalau Bapak Ibu Tidak Bisa Mengelolanya Itu Akan Diambil Pada Waktu Matius 25 Ayat 20 Itu Berbicara Mengenai Talent Juga Berbicara Bagaimana Kita Mengelola Apa Yang Tuhan Berikan Pada Kita Pada Waktu Kita Tidak Bisa Mengelolanya Maka Itu Akan Diambil Bapak Ibu Saya Cerita Suatu Pada Suatu Saat Mak Tanah Di Santoso Suatu Motivator Dia Mengadakan Survei Dia Mengatakan Begini Kira-kira Kira-kira Tolong Musik Siap Kira-kira Bagi Seseorang Itu Diberasik Dua Pilihan Orang Yang Mendapatkan Undian 20 Juta Dengan Orang Yang Mengeluarkan 5 Juta Dan Dia Harus Membantu Seseorang Misi Sosial Kedaerah Daerah Menyelamatkan Orang-orang Yang Kelaparan Kira-kira Orang Mele Yang Mana Sekali Lagi Bapak Ibu Dikasih Pilihan Seseorang Mendapatkan Undian 20 Juta Dengan Seseorang Yang Kemudian Harus Mengeluarkan Uang 5 Juta Dia Harus Berjalan Bersusah Payah Untuk Menolong Misi Sosial Kira-kira Orang Dikasih Pilihan Itu Mele Yang Mana Mungkin Bapak Ibu Akan Bertanya Ada Bilihan 20 Juta Ada Bilihan 5 Juta Ternyata Bapak Ibu Lebih Banyak Mele Yang 5 Juta Mengeluarkan Uang 5 Juta Dan Bersusah Payah Untuk Melakukan Misi Sosial Untuk Menolong Kebahagiaannya Beda Bapak Ibu Di dalam Matius 25 Tuhan Yesus Mengatakan Setiap Kita Diberikan Suatu Talenta Diberikan Kemampu Berikan Suatu Berkat Untuk Kita Kelola Pada Saat Kita Tidak Mampu Mengelola Itu Diambil Bapak Ibu Sedang Jemaahnya Dikasih Tuhan Dalam Hubungan Suami Istri Dalam Keluarga Persoalan Keuangan Sebenarnya Bukan Persoalan Di Dalam Tidak Atau Adanya Tetapi Persoalan Bagaimana Kita Mengelola Keuangan Itu Bapak Ibu Sedang Jemaahnya Dikasih Tuhan Mari Kita Dan Di Dalam Mengelola Keuangan Biar Kita Seturut Kehendak Tuhan Kita Mau Belajar Lebih Sering Memberi Kebahagiaan Memberi Ternyata Jauh Lebih Besar Dari Bapak Kebihak Menerima Bapak Ibu Tidak Percaya Cobaan Mari Kita Beritir Sama Sama